Sambut tradisi kurban Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, mahasiswa Politeknik Negeri Jember melakukan peragaan metode khusus untuk merebakkan hewan kurban. Cara tersebut dilakukan sebagai inovasi kurban yang lebih cepat dan tidak menyiksa hewan ternak. Kurang dari 10 hari menuju Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, yang selalu identik dengan tradisi penyembelihan hewan ternak atau kurban, berbagai persiapan terus dilakukan. Jumat pagi, dua mahasiswa program studi produksi ternak Politeknik Negeri Jember melakukan peragaan perebahan hewan kurban menggunakan metode yang lebih cepat dan tidak menyiksa. Peragaan yang dilakukan di peternakan milik PoliJ tersebut mempertontonkan metode Rob Squish dalam merobohkan hewan kurban sapi. Rob Squish sendiri diawali dengan mengikat sapi di bagian perut dan dada. Dengan simpul kunci, sehingga sapi dapat lebih dikendalikan. Setelah terkendali, sapi kemudian dapat direbahkan ke sisi kiri atau kanan. Idealnya metode Rob Squish dapat dilakukan oleh satu atau dua orang, dan hanya memakan waktu kurang dari satu menit. Teknik meroboh sapi itu sebetulnya ada dua. Yang ini adalah metode Rob Squish. Intinya dia mengunci di bagian perut dan dada, sehingga sapi itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa bergerak karena sudah terkunci. Sehingga nanti robohnya itu sesuai dengan arah tarikannya. Kalau ditarik ke kiri, akan roboh ke kiri. Dengan posisi tidak terbanting, tapi pelan-pelan dia. Seolah-olah itu posisi merebah, direbahkan. Bukan tanpa kendala, Angga Saputra, malsiswa yang melakukan peragaan, mengaku sapi yang direbohkannya kali ini memang bersifat galak dan agresif. Selain memakan waktu yang sedikit lebih lama, kondisi sapi juga menentukan jumlah petugas yang diperlukan untuk merebahkan sapi. Perpati kanan itu, Pak, merebahkan sapi. Dengan teknik Rob Squish, Pak. Ada kesulitan? Kesulitannya kalau sapinya itu melawan, Pak. Sapi yang galak, sapi yang galak. Biasanya membutuhkan berapa waktu? Kalau sapinya muda, dua orang sudah cukup, Pak. Dengan waktu berapa? Dengan waktu kemungkinan 30 detik sampai 40 detik itu sudah terobohkan. Diharapkan metode ini mampu juga diterapkan secara luas bagi para petugas kurban di momen hari raya nanti. Selain sebagai persiapan menyongsong idul adha, kemampuan merebahkan sapi oleh mahasiswa poli-jik kali ini juga sebagai bekal menuju kompetisi inovasi antarpoliteknik se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Payakumbu, Sumatera Barat. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.